Intro Teretan Madura TV jelang perayaan hari Natal dan malam pergantian tahun baru Polres Bangkalan menyiagakan sekitar 600 personil gabungan yang akan disebar di 7 titik post strategis, rumah ibadah dan juga objek wisata Kamis 22 Desember 2022, Polres Bangkalan melaksanakan apel gelar pasukan operasi lilin di halaman map Polres yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Bangkalan Kapolres Bangkalan AKBP Wibit Ariwibisono bersama PLT Bupati Dr. Andes Mohni dan Forkopimda Kabupaten Bangkalan melakukan pengecekan kesiapan personil dan armada yang akan digunakan selama pengamanan Natal dan tahun baru 2023 Kapolres Bangkalan AKBP Wibit Ariwibisono menyatakan jika pihaknya sudah menyiapkan 4 pos pengamanan, 1 pos pelayanan dan 2 pos pantau selama pengamanan Natal dan pergantian tahun 2023 AKBP Wibit juga memastikan bahwa Polres Bangkalan akan memberikan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat saat libur akhir tahun Dari Polres Bangkalan, Bripka Vicky Hartinandamuin, Madura TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.